Terima kasih telah menonton Dan muncul monster yang lebih kuat di dalam pikiran kita Kita mungkin menemukan dari kita Hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran Terhadap ancaman dan bencana yang mungkin saja terjadi Setiap manusia memiliki ketakutan dan kekhawatirannya sendiri Sesungguhnya memang dunia ini tidak ada yang dapat diprediksi Dan memberikan banyak sekali alasan buat kita untuk takut dan khawatir Hari ini adakah hal-hal ini membuat kita susah untuk tidur pada malam hari karena kekhawatiran? Tentu tidak nyaman Namun apa solusinya? Menumbuhkan iman kepada Tuhan adalah cara untuk menghadapi setiap kekhawatiran dan ketakutan kita Apapun tragedi yang dilemparkan oleh dunia kepada kita Entah kita harus mati atau tetap hidup Kalah atau menang Sukses maupun gagal Mari kita ingat Allah itu berkuasa Dan dia dapat dipercaya Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kegebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudaranya Pada suatu waktu kita memang pasti akan mengalami kesulitan dalam hidup ini Namun tidak ada satupun dari kesulitan itu yang dapat merusak relasi kita dengan Allah Meskipun ketakutan terbesar kita terjadi Kita masih dapat mengandalkan kasih dan kehadiran Allah Inilah esensi dari iman Kepercayaan tulus seperti anak-anak yang percaya kepada kasih Allah Ketika kita sudah belajar untuk hidup dalam iman kepada Allah Kematian dan kekalahan akan kehilangan sengatnya Iman akan menguatkan Anda, kita semua Untuk menghadapi segala ancaman Segala berita buruk maupun ketakutan tanpa tertindas oleh itu semua Biarkan iman membentuk kehidupan kita Dan iman akan menuntun kita melewati lembah kekelaman Jangan cuma menyebut iman ketika masalah kita beres Namun bila iman menuntun kita semua melewati kegagalan, kekecewaan, dan juga kesakitan Disanalah iman itu benar-benar bersinar Realitanya, hal yang terburuk mungkin akan terjadi Kejaiban mungkin tidak akan pernah terjadi Betul mungkin akan ada banyak tantangan di hari-hari mendatang Namun Anda tidak harus jalan dalam ketakutan Iman akan membuka mata kita untuk melihat kasih Allah Yang akan melindungi kita semua Amin Terima kasih telah menonton!